Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita ada di Renata Motor di jalan ngapain ini ini nggak ada alamatnya pokoknya alamatnya Renata Motor aja ada stock mobil banyak tapi kita review yang premiumnya aja ya ada BRB ada Innova ada Fortuner 2017 ini Innova, Venturer ada Tembri, Jarti ada Ayla ada Brio ada Innova lagi di belakang ada Honda Civic kayaknya tuh ada Venturer lagi di belakang tapi kita review yang ini nih Bidai H1 2008 matanya tadi tahun 2008 itu kayaknya kita tanyain akhirnya keluarnya masih lampu balam biasa, Jion Fastly, klatnya bobor pajak nungg bulan 1 ini 2027, nanti kita tanya harganya sekalian ini balamnya ini balamnya, kita naik aja nggak jelas semuanya oke ini balamnya, dashboard-dashboardnya nih ini udah ada double din setia juga, itu belakangnya belakangnya oke ini depannya ini belakangnya ini belakangnya belum kapten seat tapi ini kelasnya udah Alphard ya kelasnya udah kelas Alphard, jadi enak lah untuk kalian pakai oke itu belakangnya tempat duduknya bisa untuk 4 orang sebenernya tapi coba di coba 3 orang dulu ya takutnya nanti ada apa-apa jadi coba 3 orang dulu nanti kalau memang cukup bisa dipakai untuk 4 orang di depan tengah juga bisa 4 orang tapi standarnya untuk 3 orang jadi bisa 2, 3, sama 3, jadi bisa 5, 8 orang jadi bisa 5, 8 orang jadi ke belakangnya pintunya 2 di kiri juga ada pintu juga nanti kita lihat ke depannya ke depannya aduh tapi ke belakangnya ke kirinya agak sempit ya gak apa tadi kan kita udah lihat sekali lagi ya ke depannya nah ini depannya ini kan ada cahaya matahari ke belakangnya ada ini ada ini ada cup powder di depan di belakangnya oke di belakangnya juga lihat belakangnya oke bisa 3 orang ini juga bisa 3 orang ini Hyundai H1 tahun 2008 kita lihat dari belakang kita lihat nah di belakangnya ini Hyundai H1 plusnya F pajak bulan 1 2027 masih bisa lanjut kita ke Fortuner jadi tadi tahun 2008 ya mas ya 2008 ini Fortuner 2017 udah VRZ ya mas ya ini VRZ ya ini VRZ ya VRZ Fortuner VRZ 2017 ini udah lebih tinggi ini udah lebih tinggi daripada Fortuner VRZ 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 lampu udah review semua kemarin kita review Fortuner tahun 2020 ini kita sekarang review Fortuner tahun 2017 VRZ VRZ ini sebenernya belum beres tapi gak apa-apa kita review aja udah start stop engine ini transmisi di di terakhir terakhir di yang banyak tombol-tombol di setirnya ya kita lihat KM nya berapa nih oh udah udah nanti kita tanya KM nya seperti biasa ada lampu baca apa segala macem itu door trim kiri ini door trim sebelah kanan nah ini ya Fortuner VRZ tahun 2017 kita lihat ke sebelah kiri nah ini depannya bisa kelihatan ya nah ini door trim sebelah kiri sebelah kiri sebelah kiri sebelah kiri ini otomatik transkursi ini Fortuner VRZ 2017 ini door trim sebelah kiri juga belakang ini tempat duduk belakang jok belakang disitu AC udah elektrikal jadi gak usah pakai tombol-tombol lagi ini wah udah keluar bentor ini kok lihat ini gak usah aneh ini udah keluar bentor terlihat nih ini kok gasinya ini VRZ 2017 Fortuner VRZ 2017 kita tutup lagi dari sini kita tutupnya nih nih gak usah capek-capek gak usah main tangan tuh tutup sendiri tuh ini yang excited banget dari Fortuner nih ini belakangnya saya lihat sekali lagi depannya nah door trimnya ini belum ada lecet ya ini padahal belum beres katanya tapi bagus duduk belakang jok depan otomatik transmisi udah degloadin start stop engine oke ini door trim sebelah kanan belakang maklum ada mobil jadi kita harus hati-hati tuh AC udah elektrikal gak usah main tombol lagi lihat sekali lagi bagasinya ini udah ini udah ini udah power back door jadi enak pakai ini solar tapi jangan pakai solar busuk ya yang 5000an sayang pakai baseline oke gitu dulu nanti kita lanjut Alzheimer terkini sementer membuat lapan lapan ap lapan lapan